Halo, selamat datang kembali di MotoGP Grand Prix 2024 di episode yang ke-26 Dan kemarin kita sudah balapan di sirkuit Austin ya Dan sekarang kita akan lanjut ke Grand Premium MotoGP Guru by Griffin de Espana guys Dan kita akan ke sirkuit Harris Dan we're about to start the race langsung saja kita ke qualifying one Let's go Yes, kita sudah ada di qualifying run pertama Dan kita akan langsung saja jumping to the circuit Kita langsung memberanikan diri karena ini salah satu sirkuit yang Ya, kita sudah bisa dapat ritmenya dengan Johan Eh, Johan, sudah ada Pedro Agosta ya Let's go guys Eh, ini bukan Pedro Agosta, ini Rio Rex Aduh, salah gue Kita pakai C1 dulu teman-teman, lebarin dikit Oke, and here we go again The race is already here And hopefully that we can be the fastest man on this qualifying run first Aduh, terlalu cepat gue remnya disitu ya But it's okay though Wrecking technique again Right hand is hit the apex We're about to go through the Aduh, ini lambat gue guys, sumpah Come on, left hand is again by us High speed corners Playing full throttle At the right turn We're going second gear Dropping at the The gear to the Oh my god Wah, ini susah nih Berarti kalau begini, ini kita kalah guys Okay, overtaking Nakagami onto the turn 6 Wah, masih susah ya Oke, berarti kita kayaknya Oke, tinggalkan kiri Gue malah better lah Mana kegami guys Ke high speed corners They're going To the left hand Gue malah better lah Mana kegami gak tuh Oh my god We're making the contact Ini qualifying Kalau otobot Udah balapan ini guys Tinggalkan kanan A little bit wide Now we're going To the next turn Nah, ini orang ngeganggu Tapi gak apa-apa lah Gue langsung ganti Banshoff abis ini guys Misalnya Aduh, ini orang Agresif banget Oke Lu, gue Kita Apa namanya Kita Ini dia guys Kita Towing-in dia Nah, sekarang lu gue towing Sini Oke, let's towing him Biarkan dia Oke, let's go The start is here Pretty close Nak kegami sini Sekarang kau ke towing Oke, kita kalah Sini memang ini motor Harus butuh pengembangan lagi Teman-teman Left hand is Nak kegami High speed corners From Rio Rex Nah Mau kemana kau ha Tinggalkan kiri High speed corners Again Udah bagus Sekarang kita guys Tinggalkan kanan Second gear Get through the caves Now we're going pretty close To Nakagami And the strikeways Now we're Nakagami Put throttle Kasih yang terbaik Rio Rex Kasih paham On to the 6 Turn Inside maneuver Aduh, malah susah gue beloknya guys Ih, ini motor masih susah beloknya ternyata Aduh, berarti gue harus pake bahan soft guys Oke, bentar ya Kita ganti bahan soft dulu teman-teman Kita belum lap tercepat guys Oke, kita go to track Flying start Ya, ini gue posi 2 sekarang nih 8 menit tersisa Pas banget Tadak Gusto Errol Fernandez Oh, kita langsung kasih paham Saja guys Heres ini guys Motornya emang jauh lebih susah sih Nggak, gue bakal lebarin teman-teman Aduh, terlalu lebar ini Nah, pas Oke, Gaspol Kalau gue bisa ngedeket ke Raul Fernandez Artinya lap kita bagus guys Here we go again Showing them full Apa ya Potential that we can Bring to this race Especially in this qualifying round first Atau first qualifying round ya Kita ambil kerbnya Tikungan kanan Masuk tikungan kiri Switching into the third gear High speed corner guys Tikungan kiri I'm playing with the gas With the frontal management Has to be perfectly executed Tikungan kanan teman-teman Gaspol lagi mengejar Raul Fernandez Onto the strike phase Now we're going Untuk pengaraman ini motor masih susah guys Di tikungan ya Terus lama tikungan ini Gue ngerasa berat banget Terus lama tikungan ini Kalau balapan di live Gue bisa ngejar guys Tapi disini yang kita kesulitan malah Oh, someone is crossed there Ada yang jatuh teman-teman Tikungan kiri Pretty close to Raul Fernandez But it's okay I'm just gotta keep fighting And pushing out the bank To the absolute limit Okay, sahabat Rio Rex He just rain white I'm taking it with the full Performance that we can do Ya, kita cepat disini To the last two corners Amazing, Rio Rex full throttle Last turn Here we go Kas yang terbaik Overtaking him And we're moving on to the last corners guys Come on Let's go The fastest lap Gue yakin kita ke kualifikasi 2 ini guys Let's show them Let's go Awww Qualifying run first Aduh, agak sedikit ini ya Jantung gue agak sedikit Deg-deg-deg-deg-deg-deg-deg-deg-deg gitu And then we manage to Get the P1 of this qualifying run first And we're going to qualifying run 2 Okay, the qualifying run 2 Kayaknya bakal kesulitan lagi Dan gue perlu untuk ngeganti Ban motornya guys Okay Mana ya Nah ini nih Oke, kita gak punya Pilihan lain lagi Yuk, kita cari lap tercepat temen-temen Okay guys Okay, here we go We get autopilot Let's fight for the win of this race Ini Hera sirkuit favorit gue guys Gak favorit sih Tapi setidaknya kita bisa confidence Ini banyak high speed corner Apalagi 2 tikungan terakhir Eh, 4 tikungan terakhir Itu andalan gue tuh Let's go Okay, TM gas Langsung kasih paham lagi Pas banget itu depan ada orang Tikungan pertama Eat the apex Setidaknya kita udah mengamankan Top 12 ya kan Puan kanan lagi Reorex, come on Right hand is too wide Dah, ini jelek cuy Ah, jelek ini guys Sabar Sabar Kipungan kanan Second gear Close to the curbs Kaspo lagi Reorex Nyalakan RHD Full throttle We're gonna go on the Chain 6 Aduh Overshoot lagi temen-temen Wah ini rugi banget guys Apakah kita harus menambah Extra lap Atau gue gak tau ya Aduh Rugi lagi Emang tekanan di Pressure di Kualifikasi itu Lumayan loh guys Tekanannya tinggi banget Tikungan kanan lagi Really good performance Again Again Reorex Come on Do your best They take to the KTM Old throttle again Overtaking KTM On the last turn Aduh Gue malah kehipnotis Motornya dia guys Siap-siap untuk trek lurus Attacking on the strike Reorex With the R Apa ya R1 Bukan R1 sini The gas-gas team And let's see how the time Aduh ini jelek sih guys Gue coba ke pitlane ya Kita lihat waktu kita turun Ke posisi berapa Oke let's see Oke masih di depan guys Hmm Kita percepat waktunya So far kita Oh masih tercepat guys Oke gue langsung beraniin aja Untuk end session ya Kita coba end session guys Yes Pull position of this race Dan waktu kita malah Waktu AI nya malah Yang tadi yang lebih kenceng guys Oke here we go And we are the main race Nah gue pake banhard medium Dan harusnya kita bisa menang sih Gue pole posisi loh Dan yang anehnya Liat ya Si Bagnanya di kualifikasi Satu satu tiga lapan Pas balapan lebih kenceng mereka guys Jauh lebih kenceng Emang begitu sih Tapi gapapalah Di live streaming juga Kita begitu kan Oke let's go Riorix do your best Kasih yang terbaik Dan kita kalah star Cuman gue langsung coba Untuk ambil manuver Untuk nutup jalur Let's go Karena kalau gue terlalu menepi Mereka lewatnya gampang banget Di kawan kanan On the third place Now the Martin Also pick up on the air Full throttle Left breaking technique At the right handers Bagnanya is gotta be Opening at the times Through the second Left handers Overtaking Martin Also pick up on the air Kita masuk di kawan Kiri run Di outside Riorix Ya they're opening at the times Full throttle Ah you're not getting it Susah banget lewatin Duorang ini loh Di kawan kanan lagi Come on Riorix After getting the whole shot Eh ya Pole positioned With the whole shot device He's a little bit Struggling On the start Karena emang motor kita Kalah start pelan banget Motor kita tuh gak ada power Di bawah guys Bawahnya kurang ini motor Atasnya normal Masuk di kawan kiri Overtaking Nah kegak Eh nah kegak Martin also pick up on your high Because run the outside Through the caps Braking technique on the outside lines Absolutely amazing Riorix already getting the second place Karena perlu diketahui temen-temen Kita terlampau 16 poin Dari Martin Kalau gue cuman depannya kayak gini Gue cuman ngurangin poin sama dia Cuman 4 doang kayaknya Tenggungan kanan lagi Martin still open Leaving a space for me to go through Side by side of two riders To the next two corners Panier is on the P1 now It's the one that we have to beat guys Gaspol lagi trek lurus Tenggungan terakhir Make it good Riorix You have to make it perfect ya Gaspol trek lurus ya Gue gak ada power lagi Seperti biasa And then they just got it away Kenceng banget Segampang itu mereka ngelewatin Dari trek lurus Tapi kita lihat braking technique lagi Untuk coba overtaking Martin Tikungan kanan Side by side So right is what is me though If he taking Meneva Tipis banget Riorix dan sangat agresif Come on I'm chasing Pekobani ya On the left turn High speed corners Left handers Pretty close Not a Pekobani ya For the fight of this race For the win of this race Di kungan kanan Let's go Riorix Through the curbs Right handers Not a Pekobani ya Full throttle Nyalakan RHD ya Bukan nyalakan nyali Fourth gear What about you going to brake into the chain 6 Bisa lihat guys Motor gue gak bisa ngejar mereka Kecuali masuk sektor terakhir Gue bisa ngejar Tikungan kanan Gue masih dibayang-bayangi Martin So it's not safe yet Belum aman sekarang Tikungan kiri mengejar Pekobani ya Sedikit light disini temen-temen On the left handers Fania is doing an incredible job Ini kalo gue gak pake TCS1 Gue pake kayak di live streaming TCS3 itu Gak mungkin gue bisa ngejar kayak gini guys Emang cara satu-satunya Kita harus pake TCS1 Karena power motor kita kurang ya Last corner sih guys Dan lagi-lagi Masih kesulitan untuk ngejar Peko Right on the right side I'm switching on the inside lines Pretty good Technique Oh what a good exit Lewat ini Makna ya Last turn I'm taking the P1 Oh my god Sorry Makna Emang motor tuan gak bisa belok Itu full throttle And wheel it's the way Absolutely amazing Let's go Gak breaking lagi Uh 136,7 guys TCS1 kanan Oh my god Side points with Pekobani And he's squeezing on the inside I'm gonna reply Enggak jangan-jangan kepancing TCS2 sabar dulu We're battling with Pioneer Currently battling for the win Left handers High speed corners Left turn Just to chase Pekobani Aya Overtaking for the P1 Of this race guys Running a little bit wide We're about to go on the break To Pekobani Ticuan kanan Abar Oh my god Side points That again with Martin On the straight ways Making the contact Through the cap What an aggressive one Selalu drama sama Martin guys Ticuan kanan Ticuan ke enam ini Aduh Gimana caranya Biar gue mimpin Dan tuh gue Ngasih gap guys Still battling With Martin On the left handers Ini gue agak sedikit Gugup juga guys Gaspol track lurus Karena lawan kita Sebenernya bukan Baknaya lawan gue Ini motor dulu guys Agak susah dikontrol Ini motor Emang harus full focus Ini kalau gue sambil Light streaming Gak bisa Posisi delapan Gue ini guys Ticuan kanan Ivertaking Pekobani A little bit wide But not the Big problem for us Full throttle Now to Pekobani At the right handers We're going Ice big corners Pretty good Rior X Ticuan kanan lagi Sebagus-bagusnya Kita ngambil disini Nice Good exit Coba Aduh Mau gue light breaking Itu Baknaya Padahal Tapi malah gak bisa guys Ticuan kiri Ngelebar kita Full throttle lagi Ngejar Pekobani On to the fourth lap Of this race guys Kita masuk lap keempat Breaking technique To Pekobani At the right turn Hit the apex Of the right turn Of the first turn Of this race Of course And Bani Yeah Right handers Not Bani Still remains Axe the lead Of this race Ticuan kiri High speed corner Lagi ngejar Peko Ticuan kiri For throttle We're about to get The right handers Of this race guys Ticuan kanan Okay This right turn Agak tricky Kadang juga gue bisa Bablas Gaspol lagi Track lurus Martin lagi Martin lagi Gue pelan disitu ya Catatan guys I'm too slow In that corners Breaking lagi Ticuan keenam Oh good technique From Rio Rex He's breaking Really good in there Guys From 320 km per hour I think Dropping to 80 Gaspol lagi Ticuan kiri Oh tahan di G3 Ternyata Come on Baniaya You faces me Who's gotta be the king Of the Harris Grand Prix Ticuan kanan Gaspol lagi Track lurus Full throttle Apec kebaniaya Good exit Itu bahasan Oh lewat loh Ticuan kanan Next two corners Are waiting for us Aduh sedikit lebar But I'm switching on inside Full throttle Good exit Let breaking technique They're going to Peko Baniaya On the inside Lo ngeliatin apa Ticuan kiri Oh gak dikasih guys He's just defending it Really good What a defensive line Wah defensive banget Baknaya Susah untuk Ngelewatin dia guys Ini Tembok Cina ini Temen-temen Berasa dia Markir bus Depan gue Oh my god We got a warning But really good To the first turn Breaking towards The second turn Of this race Peko Baniaya Versus Rio Race side by side The two riders Left hunters On the inside Race through the curbs Making a contact Baniaya Is wide Oh they collide Dan gue kehilangan kontrol Dan Baknaya Dapet kembali Posisi ke pertama Gampang banget Easily But I'm gonna be One of this race Oh my god Wah ini battle nya Panas banget sih Gak sepul lagi Track lurus Awas Martin Gue bisa ngedenger Mesinnya dia Light braking lagi 170 meter Gue ambil Tinggung kanan Hit the apex Egan 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 Baknaya Lu gak bisa kabur Dari gue You can go Anyway Aduh Tacing ada Caps Egan Racking technique The pekabaniaya Second gear On the inside Oh bagus Ini terbaik Lah Manuver gue disitu Malah terbaik Lebih baik dari Life Dreaming gue Guys Malah itu Wah itu hoki sih Bisa lewat situ Terus mulus gitu Dengan kanan Hit the apex Again Right hand Bye bye Beko Ah belum guys It's not yet He didn't let me through I am going through On the B One of this Last sector Tapi masih dibayang-bayangi oleh Beko Bagnaya Last sector Aduh Martin malah masuk Ya Beko Gue udah capek-capek Dapet posisi satunya Lu ngasih ke Martin Gampang banget Dah Oh my god Gue cuman bisa Ya Masih 11 poin ini Gue diposisi kedua nih Secara poinnya Udah gak apa-apa Breaking lagi Mungkin lo kayaknya Abis ini ya Tikuan kanan Pulled rock Selegan Rio Rex It's the final lap Of the Harris Grand Prix 2024 Do your best Through the sea kind Left handers Martin Mode Mode apa ini Martin Kompek kan Tikuan kiri Oh my god Diseruduk bahaya Tikuan ini selanjutnya Yang bahaya guys This is the dangerous one Bisa-bisa gue Kena seruduk gaming ini Tikuan kanan Gue ambil dalam aja Nah kan Nah kan Oh he's taking The outside line But have to defend it Like a lion Maverick Vinales Pico Maniaya Ambil semuanya Biar Martin turun guys Late braking technique Lagi dari dalam On the P6 Rio Rex He's so good On the brake What a late braking technique Is this one guys Kita gaspuh lagi Track lurus And he's leading the race Still remains As the lead of this race Martin Melakukan usaha Yang sia-sia tadi guys Harusnya dia gak perlu Ngambil Tahan aja di posi 2 Dia sekarang malah Turun posi ke 5 And he's just lost Too many points Memang belum Belum bisa langsung lewat Gak sih ini guys Tikuan kanan Baknaya dari luar Gue defense lagi Sight by Zetsu Was the last sector Of this race I'm hitting the apex On the inside Full throttle A little bit Salah tadi gue Apa Throttle managementnya Right Harness lagi ya guys Sedikit gugup gue nih Menuju ke 2 tikuan terakhir Full throttle again Rio Rex On the brakes It's the lead braking Technique It's now and never I'm taking the P1 Of this race Beko Mania On the heat Sight by Zetsu Riders Ala gue kalah guys And Beko Takes the P1 Of this race Susah gue Maafrik Vinyalis It's even Oh what a close one Motor gue payah banget Track lurus guys Aduh Luh 136,7 loh Ah tapi gapapalah Oh Martin Di posisi 7 guys Lumayan guys It's a good one Susah loh Gak lawan Peko Jauh perbandingan motornya Gue udah dapet exit yang bagus Tapi memang dikalahkan Sebegitunya ya Ah masih 5 poin It's a 5 poin Tinggal 5 poin guys Dari yang harusnya Kalau gue posisi 1 Dia posisi 2 Gue cuman bisa 11 poin Apa 5 poin turunin Ke gap Antara kita Poin kita berdua Terus gue masih ada 11 poin lagi Ini tinggal 5 poin Nah Diluar ekspektasi What a pull twist In the end Dan secara poin team Kita juga Aduh gak ngejar sih itu Posisi ketiga aja Pasrah guys Dan gas-gas Untuk Constructor Di kedua Oh my god Harusnya Constructor Cut gas-gas sama KTM Kan sama mesinnya guys But I don't know about that Let's go To the podium ceremony Oh my god What a war War itu guys Itu tadi perang Barusan itu guys Wah kalian harus share Ke temen-temen kalian sih Ini balapan paling seru Kayaknya sih Oh my god What a Straight battle Go kill there Go kill Go kill Guys Vila Bisaguitulo God Three riders on the podium All three were terrific Woo But it was bang Nice day To put his seal On the Grand Prix Go kill Go kill Let's go Awas Awas kawan ya Peko Banget motor mereka guys Gak motor kita yang pelan sih Yang masih pelan banget Itu kalah Yamaha yang di balapan ini guys And that's it temen-temen semuanya Alright we're going to the next second after this It's gotta be the Oh season test dulu Dan Lemans Kata Lunya Mugello That's a Race Couple of race waiting for us Jadi mungkin untuk testnya ini Gue skip aja ya Ini GRS ini Kita langsung ke Lemans Sorry Thank you so much Jangan lupa untuk subscribe Jangan lupa untuk share ke temen-temen kalian juga Biar semakin rame Dan gue semakin semangat kontennya Karena ini kontennya gue Tengah Udah pagi ini jam 5.38 guys 5.38 ini gue konten Dan ya Semoga kalian bisa terhibur Dan jumpa untuk sekali lagi Subscribe, comment And see you in the next video Bye bye guys